Intro Terima kasih Anda masih bersama New Screen Morning Pemirsa di tengah melambungnya harga batu bara ke level 75 dolar per metric ton Kementerian ESDM belum memprioritaskan peningkatan produksi untuk mendorong kinerja ekspor Kementerian lebih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri Baik untuk kebutuhan listrik ataupun industri Mereka kembali harga batu bara ke level 75 dolar menjadi angin segar bagi industri batu bara Beberapa pihak mendorong adanya peningkatan produksi untuk meningkatkan ekspor batu bara Meski demikian Kementerian ESDM memastikan masih akan mengevaluasi hal tersebut Pasalnya Kementerian memprioritaskan kebutuhan batu bara dalam negeri Baik untuk kebutuhan listrik maupun industri Menurut Menteri ESDM Arifin Tashrif jika nantinya kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi pihaknya Akan mengevaluasi jumlah batu bara yang masih tersisa Apakah perlu dilakukan ekspor untuk komunitas yang kini banyak peminat dari perbagai negara saat musim dingin Kita tentu saja memprioritaskan kebutuhan dalam negeri ini harus dipenuhi Itu menjadi prioritas pertama kita Dan kemudian kita akan melihat Kalau tren harganya cenderung bagus kita akan mengevaluasi kembali Harga internasional bagus kita akan mengevaluasi kembali Harga batu bara sebelumnya di 2020 mengalami penurunan tajam hingga 50 dolar per metric ton Peningkatan mulai terjadi hingga mencapai level 75 dolar Amerika per metric ton Setelah adanya peningkatan permintaan memasuki musim dingin Dan aktivitas ekonomi yang mulai berjalan di China sebagai negara tujuan ekspor terbesar batu bara Indonesia Dari Jakarta Muhammad Tolga IDX Channel